Mas Agil ini kan sifatnya imbauan ya mas ya, bukan larangan. Artinya ketika memang Anies Baswedan menggelar kegiatan di masjid, ya tidak ada sanksi juga yang tertulis kan mas? Ya jadi memang tidak ada sanksi karena memang belum ada dugaan pelanggaran. Kita akan menyampaikan imbauan agar tidak ada kegiatan politik di tempat ibadah. Seperti itu tadi. Dan memang ketika melakukan pengawasan yang bersangkutan atau Pak Anies Baswedan hanya sholat Jumat dan bergeser ke tempat yang lain seperti itu. Ya jadi artinya jika silaturahmi biasa, tidak ada ucapan yang mengajak untuk memilih seseorang, artinya sah-sah saja dan tidak bisa dikatakan bahwa ini melanggar walaupun itu dilakukan di tempat di masjid begitu ya. Jadi ini pasal berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Jadi tidak hanya pada calon saja ya, calon presiden ataupun partai. Semua orang ketika melakukan praktek politik pada tempat-tempat yang dilarang tentu juga akan melanggar ketentuan perundang-undangan. Jadi tidak pada subjek seseorang yang akan menjadi calon seperti itu. Tapi untuk kasus ini Mas Agil spesifik mas? Artinya ini berlaku untuk semua orang dan semua partai. Tapi dalam kasus ini dalam isi SMS-11 yang spesifik mas? Ya karena memang... Menyebutkan nama Anies Baswedan. Jadi dalam SMS-11 itu kita tidak pernah melakukan SMS-11 itu ya Pak ya. Jadi Bawaslu tidak punya atau Bawaslu Surabaya tepatnya tingkat kabupaten kota kita tidak punya fitur ataupun teknologi semacam SMS-11 yang dimaksud. Betul kami menyampaikan himbawan tapi kepada takmir-takmir masjidnya agar upaya pencegahan oleh takmir bisa disampaikan kepada panitia kegiatan seperti itu. Tapi artinya isi SMS itu benar apa yang disampaikan Bawaslu paling tidak kan walaupun memang tidak dibelas oleh Bawaslu? Jikalau kemudian disitu dituliskan melanggar kami tidak pernah menyampaikan melanggar. Kami hanya menyampaikan himbawan. Baik Mas Agil mungkin yang dipertanyakan publik adalah kenapa Bawaslu harus turun tangan dan antara isi SMS dan surat meskipun mungkin Bawaslu menyatakan tidak menyebar itu secara masif tapi kan antara isi surat sama isi SMS itu sama kan mas? Ada nama Anies Baswedan-nya. Kenapa tidak ini berlaku untuk seluruh kandidat calon presiden 2024? Sudah jadi sebenarnya kebetulan saja ini kemarin rame ya jadi beberapa kali kita juga menyampaikan himbawan termasuk kepala-kepala daerah di Surabaya kita juga menyampaikan bahwa ASN juga harus netral pada penyelenggaran pemilu tahun 2024 cuma memang tidak terlibat seperti itu saja mas jadi bukan pada hanya pada satu faktornya tapi memang kebetulan tidak terlibat saja Ya ini kan sudah sempat ramai begitu viral artinya langkah ke depannya apa nih dari Bawaslu sendiri untuk meluruskan bahwa ini memang untuk secara keseluruhan bukan untuk person to person? Ya memang kita mengimbonya ini kepada partai peserta pemilu jadi tidak pada seseorang atau satu partai saja tapi semua partai kita menyampaikan himbawan yang sama bahwa partai itu boleh bersosialisasi ketika sudah ditetapkan menjadi partai politik sesuai dengan keputusan KPU nomor 551 tahun 2022 ada beberapa partai yang boleh melakukan kegiatan sosialisasi pada pendidikan politik kepada masyarakat cuma kebetulan saja ini yang diangkat adalah pada salah satu perspektif calon saja seperti itu dan itu pun kita belum tahu apakah Pak Anies Baswedan nanti menjadi calon karena kan belum dimulai tahapan pencalonan untuk presiden dan wakil presiden itu yang perlu digarisbawai jadi di PKPU untuk tahapan dan jadwal PKPU 3 tahun 2022 jadi kampanye itu kan baru November termasuk pencalonannya juga masih lama tapi kalau partai itu sudah ditetapkan artinya kita lebih kepada melakukan himbawan kepada partai peserta pemilu termasuk pada Februari kemarin kita mengelak deklarasi bersama dengan partai politik setingkat kota Surabaya dan semua partai hadir semua partai hadir kita melakukan deklarasi bersama kita menyampaikan dan kita meneratangani pakta bersama bahwa tidak ada kegiatan partai politik yang melibatkan isu sara kemudian praktek menipolitik dan seterusnya cuman itu tidak terliput begitu jadi ada banyak momen yang sebenarnya sudah kita lakukan dan kita upaya pencegahan tapi tidak pernah terliput sedangkan pada lokus kemarin itu yang lebih banyak terangkat itu mungkin yang bisa saya sampaikan baik terima kasih mas Agil Akbar sudah bergabung bersama kami mengenai bawah seluruh rangka kegiatan politik di masjid terima kasih selalu sore selamat menikmati terima kasih